Nah, dan konsep okultisme ini juga digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Aku kiputune bla 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 bla, aku didampingi bla bla bla, kalau kamu tidak tunduk kepada saya, kamu kena tulah dari kanjeng bla bla bla. Itu karena legitimasi kekuasaan. Pasca Majapahit Lengser, di era Mataram Baru. Nah, budaya okultisme ini jika dimasukkan ke dalam diri kita, itu dibijaksanai sebagai konsep sedulur pampat. Terima kasih Mbak Di, dari Satu Bumati buat semuanya, Bapak-Ibu yang ada di sini. Pertama-tama, mohon izin memberikan anak-anak diri. Nama saya Koko, saya dari Solo. Nah, di sini koran saya menengahkan Mas Tunjung, nanti selama wadah, selama dua hari. Dan mungkin nanti juga ada materi-materi yang sedikit akan saya sampaikan sejauh kemampuan saya tentang Bunda Bini. Tapi pastinya nanti yang materi yang utama dari Mas Tunjung, ya. Berusia di hari kedua, nanti saya akan menggambarkan sebuah ilustrasi tentang tema kita pada hari ini. Dan dari kedua besok, tentang Bunda Bini, yang mana prosesi membandingkan Bunda Bini besok mungkin siang, ya. Karena setelahnya cukup banyak. Kemarin di Semarang aja mulai jam 2, selesainnya jam ambil maghrib. Beserta ada 30-an, sekarang dua akan binaikannya. Lebih nanti mulai siang dari prosesinya. Nah, saat prosesi itu nanti besok saya juga akan mengilustrasikan tentang energi Bunda Bini yang terakumulasi pada saat prosesi itu. Gimana nanti hasil dari siang dari siang itu bisa menjadi semacam kenangan-kenangan buat Bapak-Ibu semua yang beruntung mendapatkannya. Supaya ketika ilustrasi tentang Bunda Bini itu dibaca di rumah, bisa menjadikan sebuah media atau mandala yang terangkut kesadaran tentang Bunda Bini. Ya, begitu perkenaan dari saya. Selanjutnya, bonggong Mas Tunjung. Rahayu, saya Gung Jumati, Matur Sembangun, atas kehadiran saudara-saudara semua yang berkumpul di sini. Ya, ini karena Anda datang, saya yakin ditipu di Youtubenya Ngaji Rosong. Nah, sekarang saya akan malah memperparah, saya akan menipu Anda. Jadi, di sini ini plegernya Mas Tunjung, saya asli Magetan Jawa Timur, nama saya Tunjung Dimas Bintorong. Di sini didapuk, disuruh bercerita tentang apa itu Bunda Bini. Dan jenengan semua sudah sekilas mendengarkan beberapa guneman saya atau tutur saya, karena saya menipu Anda, akhirnya Anda kena hipnotis datang ke sini untuk benar-benar mau mendengarkan saya. Ya, padahal di Youtube kan sudah ada, tapi enggak apa-apa. Itu bukti bahwa Anda masih bisa saya tipu. Nanti, di sini kita bersama-sama, kita berkumpul dengan wadah. Ya, wadahnya adalah kasanah budaya atau spiritual, terserah Anda menamanya apa, yang jelas kita tidak bisa melekatinya. Karena kita sendiri sedang bertransformasi menuju sesuatu yang sebenarnya kita ini siapa. Jadi, kita tidak berani melabeli siapa diri kita. Label-label atau identitas itu hanya temporari, bersifat sementara. Dan hari ini, terima kasih saya kedatangan Pak Tejo, itu sahabat saya. Dia pemiliknya kedai Kopi Ranin, kalau di Boker bisa ngopi di tempatnya Pak Tejo. Itu beliau biasanya bawa satu lagi puno kawan. Datang enggak Mas Anton Wijonarno Pak Tejo? Datang. Itu yang saya tipu sejak dulu, masih ikut terus. Sudah tahu saya tipu, masih datang terus. Karena mungkin karena cinta ya, karena saya mungkin karena cinta. Dan memang bisa saling terhubung. Dan juga ada Prof. Mita, bersama Mas Yuda. Itu adik beliau, Prof. Mita. Ini antropolog juga, kena tipu lagi datang ke sini. Beliau ini profesor dari Universitas Air Laga Surabaya. Antropolog. Kalau nanti ada salah atau benar, saya mohon dikritik. Kalau ada artikulasi yang tidak tepat gitu ya, Prof. Terus Mas Yuda, kemarin juga tak tipu lagi. Akhirnya ke sini. Kita ketemu perkenalan di Jawa Timur. Di tempatnya Bapak saya, Mas Widi Adi, Mas Bid Widi Adi. Karena ada ritual upacara yang dilaksanakan di tempatnya Mas Bid. Jadi dikembang kopi, itu juga bisa didatangi. Karena di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang bertemakan wawasan budaya dan pengetahuan. Itu biasanya di-share sama beliau. Kemarin sudah sempat diskusi macam-macam dan lain sebagainya. Sudah kita dapat perspektif baru, pemahaman baru. Tapi itu juga bersifat temporali. Yang jelas nanti manfaatnya kita sendiri yang ukur. Kita sendiri yang ukur, tidak ada ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik asalkan Anda memahami dan tepat bermanfaat untuk Anda sendiri. Baru nanti untuk orang lain. Tidak usah ngoyok, tidak usah membandingkan keyakinan satu dengan yang lainnya. Yang jelas Anda berhak meyakini apa yang Anda pahami. Tapi jangan memaksakan ke orang lain keyakinan itu. Kira-kira begitu. Selamat pagi. Selamat saya, Ayu dari Jakarta. Motivasi saya ikut ini, saya ingin mengerti, lebih mengerti sebenarnya hidup itu itu apa. Terus mau kemana dan bagaimana. Ya terserah ada. Motivasi saya. Mengenai kudar ini, Sakti. Ingin belajar lebih tepat, sesuai daripada arahan, jangan sampai tersesat. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Kita sudah mengalami perkenalan, perkenalan energi. Semoga menyambung satu sama lain. Dan nanti kalau di luar ketemu, saling sapa. Bukan saling tawur, saling sapa. Biar tidak salah paham. Perbedaan apapun saja, kita punya senjata bideka tunggal ika. Perbedaan itu tidak harus dijadikan masalah untuk perpecahan. Karena kita punya keyakinan, ya nggak apa-apa. Karena itu ibaratnya ketika Anda minum es, gitu ya. Sama-sama takaran gulanya. Tapi peristiwa di lidah Anda itu akan berbeda-beda. Dan tidak perlu memaksakan apa yang Anda alami dan yakini ke orang lain. Kita bersinergi saja. Sebagaimana kita belajar dari tubuh kita. Ada manusia yang berfungsi sebagai telinga. Ada hidung, ada mata. Tapi dalam satu kesatuan namanya universalitas. Satu tubuh. Kita sendiri juga menjadi salah satu komponen organ tubuhnya jagad raya. Jadi tidak perlu kita itu memberuntak satu sama lain. Sinergi saja kita belajar ibaratnya telinga dan hidung itu bagaimana fungsinya. Tetap dalam satu tubuh, tidak pernah terlepas. Maka disebut keselarasan dan keharmonisan. Disitulah prinsip kesatian kita di dalam bideka tunggal ika yang tergulai dalam kitab Suta Soma. Kita punya salah satu tradisi disebut hending cipta. Sebelum memulai apapun saja untuk mengawali kesadaran kita. Agar tetap berada di dalam medan kesejatian. Agar berada di dalam medan getaran yang lembut. Dan semoga pemahaman itu terburai dari dalam diri Anda. Bukan karena saya yang mengajarkan Anda. Tapi karena ada yang mengizinkan di dalam diri Anda. Saya tidak pernah bisa memaksakan Anda memberikan pemahaman tingkat dewa sekalipun. Jika sesuatu di dalam Anda tidak terburai, Anda tidak akan pernah tahu. Jadi pengetahuan itu bukan dari saya. Saya hanya fasilitas yang mungkin Anda pakai untuk mempertanyakan kegundahan, kebingungan Anda. Dan sebagaimana Anda yang duduk di depan saya. Itu bagi saya Anda membawa memori-memori atau pesan-pesan yang mungkin belum pernah saya alami. Karena satu pribadi itu saling merangkul dan memikul. Disitu ada kekurangan dan kelebihan yang harus kita ambil. Bisa jadi ada satu sisi pelajaran saya yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Yang kebetulan ada pertemuan melalui energi kita meng-transfer file. Ada file saya di dalam diri Anda, ada file Anda di dalam diri saya. Itu namanya tukar kau roh. Nah dengan adanya kau roh, kita diawar-awari oleh roh kita. Karena itulah pengertian. Maka hening cipta dulu. Tundukkan kepala Anda. Dan itu tradisi kita untuk mengawali. Agar kita tetap eling langwas kodo. Terjaga oleh energi Tuhan itu sendiri. Hening cipta mulai. Hening cipta diputpungkasih. Matur sul, kita kembalikan lagi. Jadi hening cipta ini salah satu warisan kekayaan tradisi kita. Kalau kita mau ngomong soal Jawa, soal Nusantara. Karena Jawa itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa menakar satu sisi. Jawa itu tergantung apa yang Anda pahami dan yakini. Karena Jawa itu jalan hidup. Jawa itu tidak bisa diagamakan. Itu jalan hidup. Ada versi Anda masing-masing. Dan nanti yang akan saya ulas. Itu adalah perspektif Jawa yang sudah saya olah sendiri. Karena ketika menjelaskan bahasa-bahasa kodo, saya sendiri juga tidak paham. Bahasa-bahasa kodo itu juga tidak paham. Tapi sedikit-sedikit saya menolak untuk tidak mau menjadi tidak sadar. Intinya adalah kesadaran. Inti dari Jawa itu njeru atau kesadaran. Kalau jiwa itu konsep Jawa yang sudah ketemu kepada pangroso, panggonto. Atau konsep berpikir yang tepat. Baru melahirkan karya namanya Jawi. Itu rumus yang saya buat. Jawa, jiwa, jawi. Jawa itu njeru, itu roso. Jiwa itu ketika roso sudah terhubung dengan cara berpikir. Manikem, Dima Anda. Ketika si roso dan Dima ini sudah manunggal, sudah selaras, akan melahirkan karya. Karena Anda berpikirnya bisa titis, tatas, tuntas. Akhirnya karya Anda itu jernih. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan untuk Anda tepi laku di ngarjo kodo ini. Kira-kira begitu. Nah, jika ada segala tradisi yang menjelaskan itu, sangat banyak banget Jawa itu. Dalam parsafah Jawa modern pertengahan saja, di ranah kejawin yang mungkin banyak dikenal di ajaran-ajaran kita itu, itu sudah berbaur dengan kemampuan leluhur kita itu punya kemampuan namanya akulturasi. Itu sudah sedak cedaman dulu. Menerima segala keyakinan apapun saja, pemahaman apapun saja, aksal bersinergi dengan keselarasan bertuhan yang Maha Esa. Berberi kemanusiaan dan selaras dengan alam. Pasti digunam, pasti dipakai. Dan leluhur tidak pernah menolak anti satu dengan yang lainnya. Tidak ada anti. Asalkan bersinergi. Yang dianti adalah ketidaksadaran. Maka saya sendiri merumuskan, bagi orang Jawa sendiri, dosa itu ada tiga. Ada yang tahu di Youtube saya, peperangulas, satu ketika Anda melakukan sesuatu secara ragu-ragu, tidak iman, tidak madep-mantep, itu membuat diri Anda masuk di dalam penderitaan. Karena Anda bingung, ngambang. Kalau ibarat arwah itu kiyayang. Anda dijebak oleh kemambangan pikiran, kemambangan pikiran Anda sendiri. Jagat ini nyata. Kasuh nyatan. Ceptaannya Tuhan. Nyata, terlihat. Tapi Anda sendiri tidak pernah melihat kenyataan ciptaan Tuhan. Anda hanya melihat cipta pikiran Anda sendiri. Setiap hari. Dan itu melahirkan psikologis. Penderitaan itu psikologis. Kalau efek simptom rasa sakit itu di tubuh. Dan sebenarnya kalau disontek itu sebenarnya sudah ada masalah. Tapi karena sudah ada ketakutan dulu, itu yang jadi masalah. Akhirnya Anda menderita dulu di dalam. Sebelum terjadi di luar. Maka kita ini sudah memenuhi isi kepala kita dengan jagat pikiran kita. Ini yang membuat diri kita tidak selaras dengan alam. Kita tidak pernah bisa mensyukuri kenyataan yang ada di luar diri kita. Karena kita sudah memenuhi cipta kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena Tuhan mewarisi cipta itu di dalam diri kita. Tapi kendalikan cipta itu agar Anda bisa melihat kasunyataan. Anda seringkali tidak melihat kasunyataan karena kepenuhan cipta Anda sendiri. Pikiran Anda sendiri. Dan itu memenuhi kita setiap hari. Nah mari dengan seperti ini kita akan meruat. Memberikan sirkulasi yang tepat. Agar tidak terpenuhi di dalam bayang-bayang kita. Maka kita ini terjebak di alam ajasam. Alam angan-angan kita sendiri setiap hari. Setiap hari. Itu yang bikin kita menderita. Kira-kira begitu. Nah nanti saya ulas tentang kejawa ini. Saya meramu sendiri, memasak sendiri. Bagaimana membuat mapping yang begitu mudah. Yang begitu praktis. Tidak menutup kemungkinan ilmu Jawa itu memiliki kekayaan niskale. Kekayaan garib. Karena kita tidak bisa terlepas dari tiga pengaruh. Satu, okultis. Okultisme. Dua, teosofi. Tiga, teologi. Kita tidak pernah terlepas dari tiga pengaruh ini. Apa sih okultis itu? Anda memiliki kepercayaan tentang dunia magis. Dunia gaib. Mbahmu, leluhurmu, nyelorokidul, bungkarno, rohe teko, nekani aku. Mendatangi saya dan sebagainya. Itu okultis. Karena mempercaya ada energi di luar dirinya. Itu juga merupakan kekayaan niskale kita. Kekayaan intelektual kita yang tidak diwujudkan menjadi rasional. Satu, bisa dijadikan konsep pelestarian alam. Karena ketika tidak dikasih pepunden, itu ga kamu kasih. Wah itu ada yang nunggu. Ada mbahnya nanti bisa dirusak. Era pasca Majapahit Lengser. Kesadaran itu mengalami penurunan. Susah dijelaskan ke orang. Karena karsian, kategan, kadewa guruan itu sudah tidak ada. Pasca Majapahit Lengser. Nah, Kanjeng Sunakai Joko membuat niskale. Kekayaan niskale. Diwujudkan dalam proses okultisme. Diwujudkan dalam corak okultisme. Membuat peranan-peranan energi magis di luar diri. Sebagai konsep pelestarian alam. Kalau pepunden cagar alam itu tidak dikasih bla 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 bla. Tidak ada yang dikasih yang menunggu. Tidak ada dahyang dan lain sebagainya. Danyang itu pasti rusak. Pasti ada vandalisme. Pasti ada penjarahan peripeh. Peripeh itu emas yang ditanam di bawah candi. Sebagai syarat berdirinya candi. Untuk menjangkau gelombang energi di antah kirana. Antah kirana itu langit sapi itu. Itu bisa distribusi diratul muntaha. Mungkin gitu ya. Itu ada tampu yang ditanam oleh leluhur kita. Itu sejauh pemahaman saya. Nah, dan konsep okultisme ini. Juga digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Aku kiputune bla 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 bla. Aku didampingi bla bla bla. Kalau kamu tidak tunduk kepada saya. Kamu kena tulah dari kanjeng bla bla bla. Itu karena legitimasi kekuasaan. Pasca Majapahit Lengser. Di era Mataram baru. Nah, budaya okultisme ini. Jika dimasukkan ke dalam diri kita. Itu dibijaksanai sebagai konsep sedulur papat. Sedulur papat. Limau, pancer. Apa itu? Itu konsep arah. Memahami navigasi ruang waktu. Yang akhirnya dimujudkan dari apa? Kalau Jawa modern itu ada namanya Kakangkawah. Kakangkawah itu wujudnya putih. Itu duduknya itu humanis. Legi, itu ada di etan, timur. Ada di es, etan, timur. Itu wujudnya putih. Manifestasi dari Dewi Sri. Itu Kakangkawah kita. Kalau di dalam diri kita, wujudnya mutmainah. Air. Elemen air. Nah, nanti kembang lagi cemeng. Cemeng itu apa? Wage. Wage itu pusat. Duduknya duduk Anda itu. Itu daya untuk naluri Anda bertahan hidup mencari makan. Egoistis. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, dan sebagainya. Itu pengaruh pusat. Udil. Makanya ego itu diudil itu. Makanya kendalikan udilmu. Kalau tidak kamu pasti serakah. Apapun kamu makan. Karena merasa lapar terus. Itu pusat. Nah, terus adi hari-hari kuning. Kuning itu apa? Pond. Di barat. Duduknya ada di barat. Pond. Nah, pon itu warnanya kuning itu adi hari-hari. Itu daya apa? Daya untuk mencercapin naluri. Pengetahuan. Anda ingin hasrat mengetahui. Mas, aku ingin belajar. Aku ingin belajar mengenal jati diri. Keinginan. Atensi berlebihan. Nah, atensi ini akan membuat Anda bingung. Karena Anda lupa bahwa manusia itu hanya butuh, bukan ingin. Kalau dipenuhi keinginan, mesti celaka. Walaupun hanya keinginan pengetahuan, juga celaka. Jangan memaksakan untuk mengetahui sesuatu. Ketika kamu belum siap, malah jadi masalah. Jadi, lebih enak ngeli dengan orang ngeli. Gede kan. Jangan lupa. Terima kasih.